Alhamdulillah Selalu berusaha menghindari Hal-hal yang bisa membawa kepada kerugian Sekurang-kurangnya kerugian yang bersifat moral Apa yang mendatangkan keuntungan Apapun yang membawa kerugian Persepsi setiap orang pasti berbeda tentang itu Ada yang beranggapan dia akan beruntung Kalau pangkatnya naik, jabatannya menjadi tinggi Hartanya bertambah, tanahnya makin luas Fabriknya makin besar Dan begitu seterusnya Al-Quran Dengan tegas mengajarkan kepada kita Di bawah sumpah Allah menyatakan Wal-asri Demi masa Innal insana lafi khusr Sesungguhnya manusia pasti berada di dalam kerugian Surah di awal dengan wawu lilqasam Sumpah Menggunakan dua huruf tawqid Inna dan lamut tawqid Innal insana lafi khusr Sesungguhnya manusia benar-benar pasti Berada di dalam kerugian Tanahnya luas Sumpah pabriknya banyak kah Hartanya berlimpah kah Jabatannya makin tinggi kah Pasti di dalam kerugian Ini sesuatu yang kita semua tidak menginginkan Dan Allah lalu memberikan jalan keluar Agar tidak menderita kerugian itu Bagaimana caranya Ada istisna Illa Kecuali Orang-orang yang tidak akan merugi itu Pertama Illa allazina amanu Orang yang dalam hidup ini Punya iman Jadi alangkah indahnya jabatan itu Kalau jatuh di tangan orang beriman Alangkah baiknya harta itu Kalau dipegang tangan orang yang beriman Alangkah manfaatnya ilmu pengetahuan itu Kalau dipegang juga oleh tangan orang-orang yang beriman Imanlah yang menyelamatkan manusia dari kerugian Ada ungkapan bahwa ilmu bikin hidup jadi mudah Seni bikin hidup jadi indah Dan iman bikin hidup jadi terarah Tidak terbayangkan Bagaimana sebuah jabatan Apabila tidak dilandasi dengan keimanan Tidak terbayangkan bagaimana nasib harta benda Kali jatuh di tangan orang yang jauh dari iman Karena itu untuk selamat dari kerugian Nilai imanlah adanya Tanpa nilai iman Semua akan jadi fatah morgana Hal kedua yang menyelamatkan manusia dari kerugian adalah Wa'amilus salihat Iman tadi dibuktikan dengan amal salih Sebab apa? Iman adalah generator Iman adalah power Yang melahirkan energi Dan menimbulkan gejala Seseorang beriman atau tidak Tidak bisa kita lihat Tapi bisa kita dinilai Dari gejala Yang ditimbulkan oleh nilai iman tadi Dalam bentuk amal salih Sehingga dalam keseharian kita bisa bilang Orang itu imannya bagus ya Kok tahu kamu? Sujudnya hebat Orang itu imannya bagus ya Kok ngerti kamu? Sedekahnya berani Orang itu imannya tinggi ya Kok tahu kamu? Jihadnya luar biasa Iman sesuatu yang abstrak Tetapi dia menimbulkan gejala Dan gejalanya tidak lain adalah amal yang salih Kalau sebuah power Ada sesuatu yang harus diserapi Ada sesuatu yang harus diperbaiki Maka dalam berbagai ayat Di dalam Al-Quran Amanu tidak terpisahkan dengan Wa'amilul salihat Iman amal salih Iman amal salih Sebagai pertanda Dua hal itu memang tidak bisa terpisah Satu dengan yang lain Tidak bisa secara tenang-tenang Orang berkata Ah saya biar polit Iman saya kuat loh Ah saya biar tidak Salat Iman saya mantap mas Saya biar tidak pernah jihad Tapi iman saya luar biasa Tidak mungkin logika seperti itu Setiap amanu Melahirkan gejala Yang disebut amal salih Ini hal yang ketiga Yang keempat Setelah iman dan amal salih Tawasoh bilhak Saling menasihati dalam kebenaran Bukan dalam kebatilan Bukan dalam kemungkaran Setiap kita berkewajibat Menegakkan yang ma'ruf Mencegah yang munkar Sesuai dengan bidang Dan kemampuan kita masing-masing Orang yang selamat dari kerugian Selalu nasihat-menasihati Dalam kebenaran Betapapun resikonya Betapapun kondisi masyarakatnya Tegar Dan ini pernah diingatkan oleh Rasul Akan selalu ada di tengah umatku Sekelompok orang Yang tegak menyatakan kebenaran Dia tidak takut resiko yang tumbuh Karena dia Sebagai yang diungkapkan oleh Napoleon Kalau ada seribu penegak kebenaran Saya satu di antara yang seribu itu Kalau ada seratus orang yang menegakkan kebenaran Saya juga satu dari yang seratus itu Kalau ada sepuluh orang yang menegakkan kebenaran Saya pun satu dari yang sepuluh itu Kalau hanya satu orang yang berjuang menegakkan kebenaran Sayalah yang satu itu Walaupun besok langit akan runtuh Bumi akan bergulung Kebenaran tetaplah kebenaran Orang yang tegar menghadapi kebenaran Makin langka Orang yang tidak larut Di dalam memperjuangkan kebenaran Semakin sedikit jumlahnya Tapi kalau kebenaran tidak digedakan Keadilan tidak dinyatakan Maka kebatilan lah yang akan berkuasa Sungguh pun demikian Yang keempat Allah menutup ayat ini Nasehat menasehati dalam kebenaran Dan nasihat menasehati dengan cara yang sabar Kalau kebenaran sebuah prinsip Maka kesabaran adalah sebuah strategi Jika kita benar Kita harus sabar Kalau kita sabar Harus karena benar Kebenaran Tanpa kesabaran Membuat kita mudah dipatahkan orang Sebaliknya Kesabaran Tanpa kebenaran Membuat kita diinjak terus oleh yang lain Kalau punya prinsip Harus punya strategi Strategi digunakan Untuk sebuah prinsip Prinsip tanpa strategi Habis kita digusur orang Strategi tanpa sebuah prinsip Habis kita diinjak terus oleh yang lain Inilah Ramadan Dimana kita berusaha meraih keuntungan yang sebesar-besarnya Setidaknya keuntungan yang bersifat moral Dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang intensif kepada Allah Dengan memupuk keimanan Memperbanyak amal salib Nasihat menasihati di dalam kebenaran Dan menasihati di dengan cara yang sabar Sehingga terhindaruh kita dari kerugian Setidaknya kerugian secara moral Kalau kehilangan harta kita sangat merugi Bagaimana pula kalau kehilangan iman Bagaimana pula kalau kita kehilangan Amal salib menghadap Allah Tidak ada bekal yang kita bawa Bagaimana pula kalau kita tidak Ikut tegak menegakkan kebenaran Bahkan larut dalam kebatilan Berpangkuh tangan Terhadap ketidakadilan Kata Nabi Orang yang diam dari menghadapi kebatilan Tidak berani menyuarakan kebenaran Sama dengan setan gagu Sekali lagi Orang yang tidak mau menyuarakan kebenaran Dan diam menghadapi kebatilan Oleh Nabi dikatakan Saitanun akhras Sama dengan setan yang gagu Berlindung kita kepada Allah Jangan masuk dalam kelompok yang seperti itu Dari ayat Surah yang pendek ini Kita ambil beberapa catat Pertama Intan paling mahal Mutiara paling berharga dalam hidup ini Tidak lain adalah nilai-nilai iman Biarkan zaman berubah Akidah jangan sampai goyah Silahkan masa berganti Keyakinan jangan jadi mati Karena iman kita hidup Untuk iman kita berjuang Dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Yang kedua Buah daripada iman adalah amal soleh Amal soleh refleksi yang ditimbulkan oleh nilai-nilai keimanan Bahkan diketahui iman seseorang Bahkan diketahui iman seseorang Dari amal soleh yang dikerjakannya Yang satu merupakan fondasi Yang lain merupakan hasil buah dari fondasi yang kokoh itu tadi Dalam Al-Quran Allah menjelaskan Dia lah Allah yang telah menciptakan hidup Yang telah menciptakan mati Bagi kamu Sebagai ujian Siapa diantara kamu Yang paling banyak amal solehnya Ada hidup dan mati Sebagai batu ujian Untuk mengetahui siapa Yang terbanyak amal solehnya Kemudian yang ketiga Kita harus tetap tegak melaksanakan kebenaran Tapi dengan cara yang sabar Dengan tetap menggunakan Strategi Hakkun bila nizamin Yaglibuhul batilu binizamin Kebenaran tanpa strategi Bisa dikalahkan Oleh kebatilan Yang memakai strategi Kebenaran yang tidak terorganisir Akan bisa dilumpuhkan Oleh kebatilan Yang terorganisir Maka diperlukanlah semua Kebersamaan Untuk menegahkan yang makruf Dan menjegah yang munkar Bagi kemaslahatan kita Sebagai umat Dan juga sebagai Terima kasih Terima kasih Terima kasih